Halo semuanya kembali lagi sama gua cekr Oke kita main game Blades airtunnel soal lagi ya kali ini gua ingin ngebahas event terbaru yaitu namanya event pertahankan kota karakura dan gua tadi sudah selesai ngelawan boss aizennya dari sama aja kayak boss yang divisi ya waktu kita ateknya dan satu bar itu kita akan mendapatkan satu token mas tadi gua total dapat 12 bar jadi dapetnya 12 mas dan kok bisa yang untuk kalian itu usahakan 15 bar kosannya baru 14 badan kurang sedikit bisa ke 15 bar itu mending kalian ulang lagi aja sampai 15 bar karena di penukaran ini kita perlu banyak banget ya namanya token mas itu dan bisa kalian lihat di sini ya di sini kita perlu 95 untuk menukar Hero Red sui nih karena kenapa karena ini Hero Red sini berguna pakai banget ya dan ini Hero Hill yang paling GG Orihimi kalah pakai jauh dan Red sui ini kepake sampai late game ini seriusan ini kepake sampai late game dan emang wajib banget kalian punya Hero ini makanya gua rekomendasikan kalian minimal tuh kalian 15 lah ya itu 15 tuh minimal kalau bisa lebih lebih baik tapi kalau untuk para Sultan pasti gampang banget ya 15 Maya tadi gua baru 12 gue nyesel banget nggak apa-apa pelajaran besok gua kalau bisa sampai 15 juga ingat apa lagu RUG tiga semoga besok gua bisa sampai 15 dan kosa andai kalian ada lebih gitu ada lebih token masih kalian bingung mau nuker apa seperti biasa gua saranin kalian tukar ini ya ini fragment Omni nih lagi-lagi emang gua rekomendasikan banget untuk kalian ambil karena ini emang cukup berguna banget tapi kosa andai bener kalian mau emang jadi free player banget ya kayak menyari aman buat di Hero UR aja kalian skip juga nggak papa Red sui ini tapi kalau rekomendasi ini juga sih kalian ambil aja sih karena memang berguna banget skill-skill dia ini dan juga dia ini nggak bisa didapatin dari Summon Gacha ya jadi ya 80% rekomendasiin 20%nya bebas kalian mau ambil atau enggak ya tapi 80% yang udah rekomendasikan kalian ambil Red sui ini tapi kalau ini gua rekomendasikan 100% sih kalau ada sisanya kalau bisa ya kalau nggak bisa juga nggak papa dan disini gua bakal jelasin juga kenapa gua rekomendasikan banget Hero itu kalian ambil disini bisa dijelaskan ya di skill info dia ya sebelum ke infonya gua bakal baca tuh talentanya di talentanya ini agak aneh ya sebenarnya agak nih kenapa karena nggak bisa aktif di arena tapi di semuanya bisa aktif kecuali di arena dalam semua sistem non-arena Red damage dan Demek erosion semua karakter meningkat 2% Oke dan juga disini spesialistinya dukungan recover tim pulihkan amarah tim emang disini emang tipe support pakai banget ya Oke disini auto attack nya Red sui memberikan DM ke musuh tunggal recover 6% HP ya dari Max HP diri sendiri dan karakter sekutu dengan HP terendah jadi dia bakal ngeheal sekutu kita dengan HP terendah mungkin kalian pernah juga ngelawan dia ini dan kalian bisa lihat ya kalau sande di attack dengan skill dia itu bakal ngakil tim dia ya satu musuh aja dan disini di ultimate dong ultimate ini paling GG pakai banget ya ya Retsu nohara recover HP semua skutu dan extra cover 7% HP dari Max HP buh itu GG banget sih target recover waktu deh ngeheal itu nambah juga 100 amarahnya dong itu ke semua skutu itu gile pakai banget sih Wah ini the best ultimate ini gua suka banget dan disini aptitudenya saat Retsu nohara tewas menambahkan kasih sayang jadi waktu dia mati nih kita tahu di depan itu secara otomatis akan menambahkan kasih sayang untuk itu barisan belakang ya saat Retsu nohara berada di medam perang menurunkan 20% speed recover amarah jadi waktu deh masih hidup lah itu dia bakal nurunkan 20% speed recover amarah dan kasih sayang itu apa di sini ada jelaskan tingkatkan reddmx dan juga reddxn dmx ya selama dua ronde tidak dapat dihilangkan selama dua ronde itu tidak dapat dihilangkan kecuali dia dibunuh ya oke dan juga yang kata gua tadi itu nggak bisa dapatkan di summon emang nggak bisa kita bisa lihat di pertinjauannya emang kagak ada ya oke bukan yang ini yang di sini ya ini kagak ada bisa kalian lihat ya gua kagak bohong di sini jadi emang kagak ada dan itu emang limited banget juga hero SSR nya dan gua wajibin banget kalian ambillah 80% lah wajibnya ya dan 20% bebas sesuai selera kalian mau ambil atau enggak Oke mungkin cukup cuma itu aja info yang bisa gua berikan ke kalian semoga bermanfaat dan kalau seandainya kalian suka dengan video ini jangan lupa klik-klik dan subscribe see you thank you